Assalamualaikum Bu Guru teman-teman Sejarah Islam Peristiwa Islamiraj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan salafadu lima waktu Peristiwa Islamiraj terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi dan Rasul berumur 51 tahun pada masa itu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina jaraknya 1239 km dan Nabi Muhammad naik buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril Miraj adalah Nabi Nabi naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratu Muntaha dan pada setiap langitnya Nabi bertemu Nabi bertemu dengan Nabi 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 Yusuf Nabi 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 Allah Semerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menunaikan sholat fardus sebanyak 50 waktu tapi dikuranginya menjadi 5 waktu Islam Miraj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dalam waktu semalam bertemu Allah untuk menerima perintah sholat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum buru-buru teman-teman pengertian api api adalah wujud panas dan cahaya citaan Tuhan sumber-sumber api di alam semesta ini Tuhan banyak menciptakan benda-benda yang mengecikan api seperti 1. matahari 2. batubara 3. kayu 4. korek api 5. listrik ada beberapa sifat api yaitu 1. api itu panas 2. berwarna biru jingga merah api 3. api dapat di hati beberapa manfaat api yaitu untuk memasak menangat untuk mengangatkan badan juga bisa berenergi bahaya api api bermanfaat bagi manusia namun berbahaya jika api itu besar dan tidak pada tempat nyaya itu api memasak rumah api bisa membakar kuda dan kembali kemas 22 bales itu kembali kembali Terima kasih.